assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di dari subuh gitu ya teman-teman aku udah bangun jam 5 sehabis sholat lanjut aku beberes rumah karena hari ini ada kegiatan mengaji bulanan ya di kampung aku aku kemarin maghrib sore-sore udah bikin lepet ya teman-teman mungkin teman-teman ada yang tahu lepet adalah sejenis lontong gitu ya teman-teman untuk dibawa ke masjid dan dicap ditambah kerupuk gitu tapi aku pakai kecimpring ya kecimpring itu buatan dari singkong gitu dan tadi dimulai dari aku buka-buka Gordon lanjut ngasih makan ikan ya karena sekarang ada pekerjaan aku yang nambah ya teman-teman suami aku pasang akuarium gitu ya di rumah aku seneng banget ya teman-teman dari dulu aku pengen baru kesampaian ya bisa pasang lagi dulu sih pernah ya teman-teman cuma dulu enggak serius banget aku ngurusnya tapi sekarang jadi pengen gitu biar rumahnya itu ada adem-ademnya ya suka seneng aja gitu ada suara air di dalam rumah Oh ya teman-teman aku belum sempet nih nanya-nanya kabar teman-teman semua dari tadi ngoceh-ngoceh apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walviat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robal alamin dan ini tuh setelah beberes buka-buka Gordon aku langsung ke dapur goreng ini ya kecimpring teman-teman tahu gak kecimpring ini terbuat dari singkong gitu ya kemarin aku bikin cuma gak ke rekod karena ribet aja ya teman-teman ini udah selesai ngegorengnya nunggu nunggu dingin dulu lanjut aku mau beberes rumah dulu ya tipis-tipis aja nyapu sama beberes ini bekas mainan anakku semalam belum sempet aku rapihin ya teman-teman beginilah beginilah ya kalau punya balitama pasti punya mainannya tuh berserahkan ya pengen sih malam-malam aku beberes cuma waktu malam tuh udah ngantuk banget jadi aku biarin aja gitu dan ini aku mau jemur-jemur hal dulu handuk-handuk lanjut aku beberes kamar oh ya teman-teman aku mau ucapin terima kasih yang udah mau mengklik video ini yang suka nonton yang udah like komen yang udah subscribe juga terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda amin amin ya rabbal alamin dan ini kamar aku ya seperti ini yang apa adanya ini tuh dan inilah kamarku jarang kasurku maksudnya nggak jarang di spray ya teman-teman karena ini tuh besar dan nggak ada spraynya jadi aku mau pakai surget aja karena juga jarang dipakai teman-teman anak-anak pada pengennya tidur di depan ruang TV gitu dan lanjut ini aku mau bungkusin si kicimpring sama lipidnya ya teman-teman inilah cemilan khas di tempat aku ya kalau ada pengajian cuma ini terkadang sih nasi bungkus ya teman-teman tergantung si pengurus pengajiannya teman-teman aku ngikutin beliau aja dan ini aku kasih dua dipisah gitu ya kicimpringnya biar nggak alot aku kasih empat ada juga yang lima ya tergantung ukurannya dan untuk lipidnya dua aja aku mau bikin 10 bungkus karena orang-orang juga pada bikin ya sebagian gitu ibu-ibunya jadi kalau disatuin kan jadi banyak ya kalau misalkan lima ibu-ibu yang bikin jadi 50 bungkus gitu ya teman-teman sedangkan yang mengaji kadang nggak nyampe ya 50 oke dan ini udah selesai untuk bungkus-bungkusnya ini masih ada sisa aku mau kasih saudara-saudara oke teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semoga teman-teman suka ya sama video receh aku yang seperti ini hanya sederhana nggak dan ini aku juga masukin si kicimbringnya ya sisanya ke keler dan aku cemilin sambil cemil-cemil gitu dan setelah ini aku juga mau masjid ya teman-teman tapi aku mau mengerjakan pekerjaan dulu sebagian lagi aku mau beberes sih sebenarnya nyapu-nyapu aja dan jemur pakaian dan nyuci piring dan ini lanjut aku mau bikin kopi dulu untuk aku dan paksu aku tuh tim yang suka ngopi ya teman-teman gimana nih teman-teman juga pada suka ngopi atau nggak bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman karena aku tuh kalau nggak ngopi kayaknya pusing banget ya kepalanya dan ini lanjut aku juga mau beberes habis bungkus-bungkus rumah juga berantakan ya teman-teman padahal tadi udah aku beberes juga jadi dua kali beberes ya teman-teman dan ini lanjut aku nyapu-nyapu tapi hari ini aku nggak ngepel gitu ya teman-teman karena buru-buru mau ke pengajian jadi hanya nyapu-nyapu aja nggak dipel gitu mungkin nanti sore aku ngepelnya dan setelah ini aku nyapu ke area kamar, kamar belakang dan ruang TV gitu dan ini aku juga rapi-rapi di area sini ya teman-teman aku tuh belum gitu ya belum repil-repil lagi ini milo juga tadi berserakan di atas meja ya belum aku sempet repil-repil dan itu piring-piring masih berada di bawah gitu ya teman-teman belum aku rapihin ke erak karena ya sibuk gitu ya teman-teman pokoknya gerecep pengen cepet-cepet beberesnya jadi sebisa aja yang dikerjain yang mudah-mudah dulu gitu dan ini udah selesai pekerjaan rumahnya lanjut aku mau nyupir dulu ya teman-teman ini lumayan nih kayaknya kalau berangkat belum nyuci piring tuh ada yang ngeganjel gitu ya di pikiran aku jadi biar tenang aku nyuci dulu nyuci dulu piring mohon maaf ya teman-teman bila daging anakku selalu berisik karena aku tuh daging tuh selalu di sore hari kalau malam-malam atau subuh tuh suara aku suka serak gitu ya teman-teman kadang menghilang gitu suaranya kayak kodok gitu ya teman-teman dan anakku lagi main gitu ya jadi agak sepi di rumah cuma kalau di luar rumah suka berisik juga ya teman-teman mohon maaf ya mohon dimaklumi ya teman-teman dan udah bersihin wash table juga aku udah selesai ya untuk nyuci piringnya lanjut ini aku mau ngasih makan si ikan-ikan ini ya teman-teman aku punya ikan sekarang ada beberapa biji ada lima biji kayaknya lima atau berapa ya kok aku lupa lagi tuh karena kemarin ada juga yang meninggal gitu ya satu dan ini lanjut aku mau jemur-jemur pakaian di atas rumah ini nyucinya pas kemarin sore ya teman-teman jadi sekarang tinggal nyuci gitu ya maksudnya tinggal jemur dan aku juga mau liatin ke teman-teman ya aku nanem pare gitu Alhamdulillah udah tumbuh gitu semoga aja subur ya teman-teman karena aku bingung ya pengen ya nanem nanem di atas rumah cuma disini tuh panas banget jadi nanemnya tuh agak di pinggir gitu dan ini udah selesai untuk jemur-jemurnya teman-teman oke sampai disini dulu ya untuk video receh dari aku mohon maaf bila ada kesalahan di video aku jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye